Pemirsa Lions Club Distrik 307A1 Indonesia wilayah Jambi menyelenggarakan Peace Poster Contest 2022 dengan tema Lead with Compassion dalam rangka menumbuhkan kreativitas untuk berimajinasi, mengeksplorasi dan mengekspresikan visi perdamaian dunia dan juga kepemimpinan yang penuh kasih sayang kepada anak-anak dan remaja. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Pemirsa saat ini Jek TV sudah beralih ke siaran digital dan Jek TV dapat dinikmati menggunakan televisi lama dengan menambahkan set-top box. Berita Jek TV juga dapat diakses melalui kanal Youtube resmi Jek TV. Akhir kata saya Claudia Permata Dida pamit undur diri. Tetap jaga protokol kesehatan. Selamat siang, selamat beraktivitas Jek TV Inspirasi Kito. Sabtu 15 Oktober 2022, bertempat di Mall Plaza Jambi, Lions Club Distrik 307A1 Indonesia wilayah Jambi menyelenggarakan Peace Poster Contest 2022 dengan tema Lead with Compassion secara serentak di seluruh dunia. Event yang diadakan rutin setiap tahun ini diikuti 200 peserta dari tingkat taman kanak-kanak hingga sekolah menengah pertama. Sebanyak 150 peserta mewarnai dari tingkat taman kanak-kanak sampai kelas 3 sekolah dasar dan 50 peserta menggambar hingga lomba poster dari kelas 4 sekolah dasar hingga kelas 2 sekolah menengah pertama. Pemenang lomba poster ini nantinya akan mewakili Jambi ke jenjang nasional hingga ke jenjang internasional. Lions Club sendiri merupakan klub berskala internasional yang berpusat di Amerika Serikat yang telah ada di 208 negara dan di Indonesia sejak 54 tahun lalu. Kemudian dibentuk untuk sebuah organisasi untuk melakukan proyek-proyek kemanusiaan yang ada di Jambi. Ketua kita yang di Jambi sudah ada umum 14 tahun lalu. Tahun ini kegiatan yang kita adakan itu adalah Peace Poster dengan tema Lead with Compassion atau Dental Team dengan Organisasi. Jadi tema ini berlaku di semua dunia. Jadi dimanapun diadakannya poster ini menggunakan tema yang sama. Dan waktu bahasanannya itu juga mudah-mudahan biasanya. Selain tema, selain Peace Poster kita juga mengadakan romba kewarnai untuk kategori TK dan SD. Selain menyelenggarakan Peace Poster Contest 2022, Lions Club Distrik 307 A1 Indonesia wilayah Jambi juga membagikan 50 kacamata gratis yang sebelumnya telah mengadakan pemeriksaan mata gratis di Sekolah Dasar Negeri 172 Kota Jambi dan juga Madrasah Sanawiyah Nurul Falah Kota Jambi. Terima kasih banyak yang dikatakan kepada Sop yang akan memberikan pemeriksaan gratis pada situasi sebut kami di penggunaan yayasan penyelesaian Nurul Falah Kota Jambi.